Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pembangunan Skybridge Tanah Abang, kita langsung saja bergabung bersama Disa Amora di sana. Disa, bagaimana kondisi terakhir pembangunan Skybridge hingga saat ini? Iya, Rio dan Syafa, pembangunan Skybridge di Jadibaru Kawasan Tanah Abang ini memang belum selesai 100%. Per 15 Oktober kemarin pada saat dilaksanakan soft opening, ini baru hanya sekitar 78%. Artinya saat ini memang sedang dikebut untuk nantinya dapat dilaksanakan grand opening pada tanggal 30 Oktober nanti. Artinya pada awal November nanti diharapkan memang sudah dapat ditempati oleh para pedagang kaki lima. Dan saya berada di Skybridge Tanah Abang menggunakan helm sebagai alat pelindung diri, sebagai standar operation procedure, karena memang pembangunan dari Skybridge ini memang belum selesai dan para petugas juga masih melaksanakan proyeknya. Dan saya ajak Anda untuk melihat seperti apa lapak yang sudah disediakan, sebagian sudah disediakan di Skybridge ini, nantinya ada sekitar 446 lapak yang dapat digunakan oleh para pedagang kaki lima. Nah inilah Rio dan Syafa, satu petak lapak dengan ukuran kurang lebih 2 meter, panjangnya dan lebar 1,5 meter. Nah ini nantinya para pedagang kaki lima dapat menempati lapak ini dengan membayar kurang lebih 500 ribu untuk 1 bulan, hal untuk fasilitas kebersihan dan juga keamanan. Yang di samping ini dari para petugas juga masih menyelesaikan chatnya. Halo Pak, selamat bekerja. Ya, Rio dan Nana sebenarnya pada saat soft opening kemarin pada tanggal 15 Oktober atau pada hari Senin lalu ini, dari lapak yang disediakan sudah dapat ditempati sekitar 100 lapak. Namun hingga saat ini kami belum melihat ada satupun pedagang yang sudah atau berjualan di kawasan Skybridge ini, hal ini dikarenakan memang jalan penghubung antar stasiun dengan Skybridge ini belum ada. Nah Skybridge Tanah Abang ini memang berintegrasi dengan beberapa tempat, misalnya seperti di stasiun Tanah Abang yang lokasinya berada di sisi utara, kemudian juga di kawasan pasar Blok G dan juga Blok F di sisi selatan, dan berintegrasi dengan halte Transjakarta. Nah diharapkan pula dengan adanya pembangunan Skybridge ini dapat mengatasi kemacetan yang sering kali kita temui di kawasan Jati Baru Tanah Abang dan saat ini para pedagang kaki lima masih berjualan sekitar trotoar, nantinya mereka semua akan pindah di Skybridge ini dan nantinya kondisi di Tanah Abang jauh lebih tertib. Namun apakah memang Skybridge ini nantinya memang benar-benar solusi yang efektif dan tepat untuk dapat mengatasi kemacetan yang selalu kita temui di Tanah Abang, kita lihat untuk awal November nanti. Rio Syafa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Disa Amora atas laporannya langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.